Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Fungsi-fungsi MyCard IC yang ramai lagi tak tahu Dan saya juga gak tahu guys, ya kan? Fungsinya apa gitu Kalau di Indonesia, KTP Kalau di Malaysia itu MyCard namanya Jadi langsung saja guys, kita apply videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah video saya kali ini saya akan kongsikan Tentang fungsi-fungsi di dalam MyCard Yang ramai lagi rakyat Malaysia belum tahu Oh iya Saya percaya ramai lagi rakyat Malaysia yang ingat MyCard kita itu fungsinya hanyalah sebagai Identity card, iaitu IC Yang mana sebenarnya MyCard kita itu, yang warna biru itu Sebenarnya ada 50 fungsi di dalamnya Okay, ada 50 fungsi guys Untuk apa saja 50 fungsi ini Coba kita dengarkan daripada Abang Syamirul Azim Jadi langsung saja di subscribe guys channelnya beliau Dan langsung saja kita lanjut nontonnya Fungsi sebagai card pengenalan diri Atau sebagai identity diri Hanyalah salah satu fungsi yang ada di dalam MyCard Jadi insyaallah Saya akan sharekan kepada anda Fungsi-fungsi lain yang ada di dalam MyCard Fungsi lain yang ada di dalam MyCard adalah Lesson memandu Driving license Jadi sebenarnya selepas kita lulus dengan berjaya Ambil lesson memandu Data ataupun maklumat Info tentang lesson memandu kita Semuanya terkandung dan sudah ada dalam MyCard kita itu Jadi nggak Nggak perlu kayak cetak-cetak lagi gitu Mungkin data penyetak sih Tapi datanya itu kalau sudah lulus Itu sudah ada di MyCard guys Fungsi MyCard dan seterusnya adalah Health information Ataupun maklumat kesihatan Oh, okay Oh, boleh di-check berarti ya Semuanya ada di dalam MyCard kita itu Alright, baru tahu Guys, di Indonesia KTP itu belum bisa dijadikan ATM loh guys Sedangkan kalau di Malaysia MyCard KTP di Malaysia itu Sudah menjadi ATM Wow, keren sih Boleh lah Sebagai kad ATM Dan tapi perlulah melalui beberapa prosedur Yang perlu dilakukan di bank Sebelum kita dapat menukarkan Atau kita menjadikan MyCard KTP itu Sebagai kad ATM Okay Ini saya pasti ramai yang sudah tahu Tapi saya rasa ramai juga yang masih belum tahu Apa itu? MyCard kita juga boleh digunakan sebagai kad touch and go Okay Bila mana kita melalui tool Ataupun ke mana saja Perjalanan kita Kita boleh top up Ataupun reload MyCard kita itu Jadi Satu kartu Dengan 50 fungsi Wow Untuk tambah nilai touch and go Dan digunakan Untuk perjalanan kita MyCard kita juga Boleh digunakan sebagai kad diskaun Di beberapa tempat Oh iya ke? Contohnya seperti di Aquaria KLCC Taman Burung Kuala Lumpur Dan juga di Sunway Lagoon Team Park Okay Jadi Di beberapa tempat seperti yang saya nyatakan tadi MyCard itu Boleh digunakan Dan telah tersedia privilege Sebagai kad diskaun Keren sih Di mana anda mengunjungi Tempat-tempat berkenaan Dan fungsi yang terakhir Fungsi dalam MyCard Yang saya pasti ramai lagi belum tahu Adalah fungsi pemasaran affiliate Iaitu fungsi yang terakhir Fungsi ke-50 Di dalam MyCard Yang dibawa Di bawah program MySmartShopper MSS Aha Dalam program MySmartShopper ini Setiap ahli Yang telah berdaftar dengan MySmartShopper Akan mendapat dua ganjaran Iaitu cash point dan reward point Membeli Menyenangkan Transaksi di mana-mana kedai offline yang terlibat Online shopping Seperti Lazada Shopee Oh iya Pembayaran bil Bil elektrik Bil air Bil telefon Wah ada rewardnya Ataupun reload Ataupun Apa saja Transaksi yang anda boleh gunakan Dengan menggunakan aplikasi MySmartShopper Dan inilah fungsi yang Ramai lagi belum tahu Tetapi Ianya berhak untuk anda tahu Sebab anda semua adalah pemegang MyCard Itu saja yang ingin saya kongsikan Bersama anda hari ini Fungsi-fungsi MyCard Yang ramai lagi dari Indonesia belum tahu Tapi insyaAllah Selepas ini Anda akan lebih tahu Anda akan lebih faham Anda akan lebih cakna Tentang fungsi-fungsi yang ada Di dalam MyCard anda InsyaAllah semoga bermanfaat Video saya ini untuk diri anda Dan juga rakan-rakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa khabar Anda semua Baik Kalau MyCard IC dari luar negara Maksudnya macam mana tu Boleh tak minta buku 50 fungsi MyCard tu Ok Dibalas di sini Boleh hubungi saya Kat nomor Whatsapp Ok Kalau dekat Boleh jumpa Untuk saya tunjukkan Buku 50 fungsi MyCard Ok Boleh ke Bayar MyCard ke 7E Boleh tak Kalau 7E Banyak pakai e-wallet Tuan nak tahu lebih Function Especially Yang last tu MSS Boleh kontak saya Ok Baru-baru ni Saya dapat mesej dari Sopi Konon-kononnya Dapat hadiah Apa tu lah As tu dia minta Nombor MyCard Saya bagilah Sekarang ni Baru saya tahu Betapa bodohnya saya Dah lah Alamak Ok guys So Gimana sih Istilahnya Teman-teman semua Ini sudah tahu belum sih Ada 50 fungsi Daripada MyCard Baru tahu guys Jadi Saya kira Cuma hanya Sebatas Kayak Kartu pengenalan diri Identitas diri Dan ternyata Bisa juga Untuk Lesson Lesson mobil Kalau disini Itu sim A sim B sim C Dan bisa juga Digunakan Untuk Mendapatkan Cashback Dan selanjutnya Yang disebutkan Tadi Abang Bahwasannya Boleh juga Mendapatkan Discount Discount Daripada Beberapa Produk Ataupun PT Seperti itu Perusahaan Dan juga Mendapatkan Healthy Information Wow Keren sih Coba kita akan Tampilkan nanti Berapa fungsi KTP Yang ada Di Indonesia Oke guys Disini adalah Fungsi dan kegunaan KTP yang ada Di Indonesia Yang pertama Yaitu sebagai Identitas Jati diri Yang kedua Adalah berlaku Nasional Sehingga tidak perlu Lagi membuat KTP lokal Untuk pengurusan Ijin Pembukaan Rekening Bank Dan sebagainya Yang ketiga Mencegah KTP ganda Dan pemalsuan KTP Terciptanya Keakuratan Data penduduk Untuk mendukung Program Pembangunan Yang keempat Yaitu Untuk mendukung Terwujudnya Database Kependudukan Yang akurat Sehingga Data pemilih Dalam pemilu Dan pemilu Kada Yang selama ini Sering bermasalah Tidak akan terjadi Lagi Dan semua warga Negara Indonesia Yang berhak memilih Terjamin Hak pilihnya Yang kelima Yaitu Bahwa KTP elektronik Merupakan KTP nasional Yang sudah Memenuhi Semua ketentuan Yang diatur Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Dan perpres Nomor 26 Tahun 2009 Dan perpres Nomor 35 Tahun 2010 Sehingga berlaku Secara nasional Dengan demikian Mempermudahkan Masyarakat Untuk mendapatkan Pelayanan Dari lembaga Pemerintah Dan swasta Karena Tidak lagi Memerlukan KTP setempat Selain tujuan Yang hendak Dicapai Manfaat Daripada EKTP Yang diharapkan Dapat dirasakan Sebagai berikut Yang pertama Identitas Jati Diri Tunggal Yang kedua Tidak dapat Dipalsukan Yang ketiga Tidak dapat Digandakan Yang keempat Dapat Dipakai Sebagai kartu Suara Dalam Pemilu Atau Pilkada Nah itulah Yang tertera Dalam Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Di website Ini guys Jadi teman-teman Boleh juga Langsung Cek di deskripsi Nanti saya Sertakan Untuk Linknya Nah untuk Fungsi-fungsi Yang lain Saya belum Menemukan Sumber-sumbernya Disini juga Saya sudah Cek di google Dan belum Ada yang Menyebutkan Untuk Selain Daripada Yang saya Sebutkan Tadi Ya seperti Identitas Jiri Dan juga Untuk Kesehatan Nah untuk Kesehatan Ini biasa Kalau kita Ke rumah sakit Pasti memerlukan KTP Terus Untuk Istilahnya Kita Membuat Usaha Perizinan Dan lain Sebagainya Juga Menggunakan KTP Tapi semuanya Berkenaan Dan dirangkum Dari rangkuman Daripada Din Penduk Capil Jadi Daripada Website Yang saya Baca Tadi Nah itulah Fungsi Daripada KTP Ataupun KTP Yang ada Di Indonesia Jadi Jangan lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Dan saya Pemin Untuk Diri Apabila Ada salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih